Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kembali lagi dengan biologiedukasi.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai evolusi yang berkaitan dengan kesetimbangan hukum Hardy-Wenberg. Nah intinya, kesetimbangan Hardy-Wenberg ini bisa terjadi jika suatu populasi, itu bisa kondisinya seimbang jika dia memenuhi kesetimbangan Hardy-Wenberg. Pada kesetimbangan Hardy-Wenberg ini nanti, yang pertama, bisa populasi dapat dipertahankan. Saya tulis dulu biar lebih enak. Suatu populasi itu bisa dipertahankan. Jika, yang pertama, menurut Hardy-Wenberg, yang pertama adalah ukuran populasinya sangat besar. Nah, jika populasinya besar, maka nanti di sini, populasi itu bisa dipertahankan. Nah, jika nanti populasi kecil, ini nanti yang dapat menyebabkan kesetimbangan populasi bisa berubah, karena nanti di sini ada, terjadi, jika populasinya kecil, terjadi pengubahan dari frekuensi alelnya. Nah, ini kalau populasinya kecil. Kalau populasinya besar, dia nanti populasi bisa dipertahankan karena frekuensi alel akan seimbang. Yang kedua, Hardy-Wenberg, populasi bisa dipertahankan jika terisolasi, jika dia terisolasi dari populasi lainnya. Nah, kenapa kok jika terisolasi, ini populasi itu bisa dipertahankan? Karena nanti ketika dia terisolasi dari populasi lainnya, misalnya ini ada populasi A sama populasi B. Ini dipisahkan oleh barier, sehingga pada populasi A ini nanti, karena tidak terjadi persinggungan antara A dan B, jadi di sini tidak ada persinggungan, maka A ini, populasinya akan tetap. Jadi tidak akan terjadi mikro evolusi namanya. Tapi jika nanti populasi antara A dan B ini bersatu, mengakibatkan bisa terjadi kesetimbangan dalam populasi itu bisa berubah. Yang ketiga, tidak ada mutasi neto. jadi tidak ada terjadi mutasi atau mengubah satu alel menjadi alel yang lainnya. Nah, ini syarat dari kesetimbangan hardwain bug. Jadi, jika ada mutasi dalam suatu populasi, maka nanti mengakibatkan populasi tidak bisa dipertahankan. tidak bisa dipertahankan. Jadi, dia harus tidak ada mutasi yang terjadi pada populasi itu. Untuk supaya populasi dapat dipertahankan. Yang keempat, terjadi proses perkawinan acak. Nah, hal ini karena jika terjadi perkawinan acak, maka populasi bisa dipertahankan. tetapi jika terjadi perkawinan yang tidak acak, misalnya terjadi yang tidak acak, atau mungkin bisa dengan cara dikawinkan dalam populasi itu oleh manusia, misalnya, maka nanti di sini terjadi ketidakseimbangan populasi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adalah tidak ada seleksi alam. Agar hukum kesetimbangan hardwain bug ini bisa dipertahankan di dalam populasinya. Jadi, ada lima syarat, supaya populasi ada lima syarat, agar populasi dapat dipertahankan. Nanti biasanya, kalau di soal, yang sering ditanyakan adalah ada pilihan. Misalnya, ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian disuruh milih yang termasuk ke dalam hukum, ke dalam hukum kesetimbangan hardwain bug. Atau nanti kalau di dalam soal, juga misalnya disuruh memilih mana yang masuk ke dalam kesetimbangan hardwain bug atau kebalikannya, yang tidak termasuk. Misalnya, ada soal, ada pilihan, terjadi seleksi alam, berarti di situ bukan kesetimbangan hardwain bug. Atau, terjadi perkawinan tidak acak. Atau, terjadi mutasi, dan lain sebagainya. Jadi, jika nanti ada soal kebalikan dari apa yang sudah dijelaskan pada kesetimbangan hardwain bug ini, maka itu bukan kesetimbangan hardwain bug. Jadi, caranya seperti itu untuk nanti jika ada soal yang berkaitan dengan kesetimbangan hardwain bug. Oke, demikian penjelasan mengenai kesetimbangan hardwain bug. yang lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.